Nah yang ketiga, tidak ada kekhawatiran di dalam pikiran mahasiswa itu, kampus yang dia tempat di sekarang itu akan dijadikan orang sebagai tempat penampungan kemiskinan ini. Ya, saya sudah waktu-wanti ingatkan kepada kawan-kawan di bagian akademik yang melayani tentang UKT, jangan pernah ucapkan kalimat yang bisa bernuansa demanisasi. Misalnya kalau tidak mampu tidak usah melihat di sini, itu tidak boleh, haram untuknya kita ucapkan itu. Tetapi kita juga menjaga maruah kampus ini. Orang tidak lulus di tempat lain, lari ke YFM. Orang tidak mampu bayar di tempat lain, lari ke YFM. Jadi kayak kampus banget juga bayar. Nah coba, di mana maruah kita gitu. Dan itu disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang terkoordinir dalam organisasi intrakampus. Itu logikanya saya tidak bisa nangka. Saran apa-apa? Mestinya mereka dialog secara terbuka. Yang kedua, dia bantu lembaga ini mencari jalan keluar. Mahasiswa sekarang ini tidak seperti yang terkenal. Mahasiswa zaman dulu, sudah banyak fasilitas yang disiapkan. Dan dia harus melihat mahasiswa-mahasiswa senior yang lain yang tidak hanya mengharapkan bantuan dari orang tua. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang sambil kuliah juga dia buka usaha. Nah ini adalah salah satu kebijakan yang sangat positif menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.